bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian hari ini semoga semua dalam keadaan sehat, syukur, sabar dan semangat oke, hari ini kita akan melaksanakan pembahasan PAS genjil PAI ya oke, langsung saja pada nomor pertama nomor satu ketika Nabi Muhammad SAW melahir kakak beliau mencari seorang wanita untuk menyusui Nabi Muhammad SAW wanita tersebut bernama jawaban yang paling benar adalah B, Halimah Syakdiah selanjutnya untuk nomor dua tujuan dari mencari ibu susuan untuk Rasulullah SAW adalah jawaban yang paling benar adalah D, menghindari pengaruh buruk menjadikan tubuh kuat dan melatih berbahasa yang baik selanjutnya nomor tiga Nabi Muhammad SAW dibelihara oleh ibu susuan hingga berumur hingga berumur B, lima tahun jadi mulai dari lahir sampai dua tahun disusui lalu dikembalikan ke ibu Aminah tapi dirawat lagi oleh ibu Halimah Syakdiah hingga umur lima tahun empat ke lima tahun ya, nomor empat Nabi Muhammad SAW mendapatkan peristiwa menakjubkan yaitu peristiwa dicuci hatinya saat Nabi Muhammad SAW berumur jawaban yang paling tepat adalah A, empat tahun nomor lima keluarga Halimah dipenuhi keberkahan karena memelihara Rasulullah SAW dengan baik salah satu keberkahan yang didapatkan Halimah sekeluarga adalah jawaban yang paling benar adalah B, ontang dan kambing keluarga Halimah sehat dan menghasilkan susu yang banyak selanjutnya kita beralih ke nomor enam nomor enam ketika dalam pemeliharaan Halimah hati Rasulullah SAW dicuci oleh jawaban yang paling benar dicuci oleh siapa? betul C, Malaikat Jibril nomor tujuh hati Nabi Muhammad SAW dicuci dengan air yang suci yaitu jawaban yang paling benar betul A, air zam zam nomor delapan Nabi Muhammad SAW tinggal bersama ibu kandung ibu Aminah hingga berumur berapa? betul hingga berumur jawaban yang paling benar hingga berumur enam tahun setelah itu pengasuhan dilanjutkan oleh kakek nomor sembilan makam ayah Rasulullah SAW ayah Rasulullah bernama Abdullah terletak di sebuah kota di Madinah yaitu jawaban yang paling benar adalah A, Yusrib nomor sepuluh ketika perjalanan dari makam ayah Nabi Muhammad SAW ibu Aminah jatuh sakit dan akhirnya meninggal di kota di kota C yang paling benar A, W nomor sebelas setelah ibu meninggal setelah ibu Aminah meninggal Rasulullah SAW diasu oleh diasu oleh kakeknya yaitu A jawabannya nomor dua belas kakek Nabi Muhammad SAW bernama betul B Abdul Muttalib ya nomor tiga belas Rasulullah SAW tinggal dan dirawat kakeknya hingga berumur betul jawaban yang paling benar adalah D delapan tahun nomor empat belas ketika umur dua belas tahun Rasulullah SAW diajak paman untuk berdagang ke negeri jawabannya adalah A negeri Syam nomor lima belas setelah kakek Nabi Muhammad SAW meninggal maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh oleh siapa setelah kakeknya jawabannya yang paling benar adalah A Abu Talib seseorang yang mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah adalah jawaban yang paling benar D pendeta buhay roh nomor tujuh belas sekarang berikut ini yang merupakan perbuatan tidak menjaga kebersihan tempat ibadah adalah ya perbuatan yang tidak menjaga kebersihan tempat ibadah yaitu jawabannya D mencorat-corat dinding masjid ya terbuatan yang tidak menjaga kebersihan nomor delapan belas ketika Ahmad melewati masjid dia melihat ada sampah kertas di halaman masjid yang seharusnya dilakukan Ahmad adalah jawaban yang paling benar adalah C mengambil sampah dan membuang ke tempat sampah nomor sembilan belas menjaga kebersihan rumah adalah kewajiban kewajiban siapa D semua anggota keluarga nomor 20 kebersihan dan kesucian adalah bagian dari dari iman kita ya A nomor 21 sesungguhnya Allah itu maha baik dan menyukai kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala maha bersih dan menyukai jawaban yang yang paling benar adalah menyukai kebersihan ya selanjutnya nomor 22 rahma ingin meminjam sandal untuk ke kamar mandi di depan kelas terlihat sandal rani yang seharusnya dilakukan rahma adalah D meminta izin kepada rani untuk meminjam sandal nomor 23 sifat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat terpuji dan sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala benci adalah sifat sifat B sifat tercelah nomor 24 sebelum masuk ke rumah orang kita harus izin terlebih dahulu dibawah ini yang merupakan salah satu adab ketika bertamu salah satu adab ketika bertamu yaitu B mengetuk pintu mengucap salam tiga kali untuk meminta izin nomor 25 sekarang 25 berikut ini adalah waktu kurang baik untuk bertamu kecuali kecuali D pukul 9 pagi jadi ada tiga waktu yang tidak diperbolehkan bertamu tidak disarankan bertamu yaitu setelah sholat isya sebelum sholat subuh dan sebelum sholat duhur oke demikian itu tadi pembahasan PAS PAI ganjil pada hari ini semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang terbaik semangat selalu untuk anak-anak asli alam arrohma terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati